Dimana Bursa Efek Indonesia meyakini rata-rata nilai transaksi harian di lantai bursa masih akan meningkat pada tahun depan. Dimana pihak BEI menargetkan jumlah RNTH dapat menyentuh 14 triliun rupiah di tahun 2022 mendatang. Direktur Perdagangan dan Anggota Bursa Efek Indonesia Laksono Widito Widodo mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2021 rata-rata nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia telah mencapai 13,5 triliun rupiah. Angka tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu di kisaran 9 triliun rupiah. Selain itu capaian 10 bulan terakhir ini melebihi target awal bursa yang dipatok senilai 12 triliun rupiah. Pihak BEI berharap capaian tersebut dapat bertahan hingga akhir tahun mendatang. Ada pun peningkatan yang signifikan itu juga terdorong oleh maraknya transaksi investor retail yang memberikan kontribusi terhadap rata-rata nilai transaksi harian sekitar 30 persen hingga 35 persen. Terima kasih telah menonton!